Nasib sial menimpa Dimas Derajat saat berlatih dengan timnas Indonesia di lapangan A, Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024. Striker Persib Bandung itu kehilangan tas miliknya saat sedang berlatih dengan skuad Garuda Jelang melawan Arab Saudi. Berdasarkan informasi yang diterima, tas tersebut berisikan handphone. Tas milik Dimas Derajat itu diletakkan di tempat duduk tepat di samping lapangan A, beserta tas milik para pemain timnas Indonesia lainnya. Latihan terakhir Jelang bertolak ke Arab Saudi itu dimulai sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dimas Derajat sempat tak sadar jika dia kehilangan tas. Hal tersebut karena dia salah membawa tas yang rupanya milik Ramadan Sananta. Setelah selesai latihan dan masuk ke dalam bas, barulah Dimas Derajat sadar jika dia kehilangan tas. Bas timnas Indonesia pun sempat menunggu sekira 30 menit saat para staff timnas Indonesia mencari tas Dimas Derajat. Pantauan wartawan Tribun Network di lokasi, dalam sesi latihan kali ini tak ada penjagaan khusus seperti sebelumnya. Masyarakat umum pun tampak memenuhi sisi lapangan A untuk menonton Rizky Ridolces berlatih. Terlebih, dalam waktu yang bersamaan, kawasan Senayan memang sedang ramai oleh masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi fenomena yang berbeda dengan sesi latihan timnas Indonesia, yang sebelumnya memang lebih ketat. Ketika akan masuk ke area lapangan A, biasanya akan ada petugas keamanan yang berjaga untuk menanyakan kepentingan pengunjung. Hal tersebut, tak terlihat pada sesi latihan sore itu. Awak media yang ingin meliput latihan timnas Indonesia pun biasanya diwajibkan untuk menunjukkan tanda pengenal saat ingin masuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!